Intro Prili Letukon Sina mulai dilirik publik mancanegara. Artis pemilik follower terbanyak kedua di tanah air itu diundang khusus menghadiri sebuah acara bergensi di Korea bersama bintang-bintang terkenal Asia lainnya. Di negeri Gingseng tersebut, Prili didaulat menjadi presenter ajang web TV yang baru digelar perdana di Korea tersebut. Acaranya itu web TV Asia, aku jadi presenter. Ya Alhamdulillah dipercaya jadi presenter kan itu aku barengan sama penyanyi dari Hong Kong namanya Candy, sama aku barengan sama CEO dari Thailand dan Taiwan gitu. Jadi emang kita berempat di atas panggung nge-present nominasi gitu. Ya udah, terus masuk nominasi juga, cuma kategori aku diumuminnya dua hari lagi gitu. Kategori aku people choice. Jadi ya semua yang, semua creator yang datang itu dipilih sama orang yang paling banyak votenya menang gitu kan. Cuma ya hadir di sana tuh seru banget karena bisa ngeliat viral-viral yang selama ini dilihat di Youtube doang, tapi ini langsung kayak pipi-ipi, ketemu langsung sama orangnya. Kita ngobrol ke luarannya dia gak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, aku kan gak tau bahasa Jepang. Terus kayak ketemu sama yang dancer dari Filipin itu, yang which is itu banyak banget view-nya di Youtube. Terus kayak ketemu sama ada nih tokoh-tokoh yang lucu-lucu di Youtube, yang videonya yang populer banget di Youtube, tuh aku ketemu langsung. Dan mereka sangat ramah-ramah sekali ya, bener-bener ramah gitu. Oh ini sama si, ini nih, sama PPAP. Sama PPAP. Masa Inggris gak ngerti? Gak ngerti dia. Terus sama yang Filipin itu, yang dance, yang videonya banyak banget dilihat di Youtube. Aku tuh gak pernah merencanakan karir aku akan seperti apa. Dari dulu aku gak pernah yang muluk-muluk, mau kesini, mau kesini, mau kesini. Pokoknya apa yang ada di depan mata, ya jalanin aja. Kayak dari dulu juga aku gak pernah ngomong, mau bikin konser, ah. Ya tiba-tiba ada yang ngadain konser gitu. Terus pengen film yang gak muluk-muluk juga kan, emang ada sendiri. Jadi emang aku gak pernah muluk-muluk sih. Kayak diundang di WebTV Yosia ini aja, aku juga kaget. Karena kan aku di, ini kan digital. Dan di dunia digital itu kan aku baru. Nge-post-nge-post di Youtube dan bikin vlog itu kan aku baru. Tapi aku udah dipercaya untuk menjadi salah satu wakil di Indonesia juga gitu. Jadi ya, dan menjadi presenter juga. Jadi aku kayak, ya gak direcanakan tiba-tiba ditawarin ya aku oke, berangkat gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!